Waspada peredaran uang palsu jelang lebaran di Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Resmo Polresta Banyuwangi meringkus seorang ibu rumah tangga yang membuat dan mengedarkan uang palsu mulai pecahan 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Tim Resmo Polresta Banyuwangi, Jawa Timur harus menyusuri sawah di lingkungan kerajaan, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, untuk menuju ke rumah tersangka MW, seorang ibu rumah tangga yang terlibat dalam kasus produksi dan peredaran uang palsu. Sesampainya di rumah tersangka MW, petugas langsung melakukan penyergapan terhadap tersangka, serta beberapa orang pria yang ada di dalam rumah tersebut. Petugas juga segera menggeledah rumah tersebut untuk mencari barang bukti. Hasilnya, petugas menyita puluhan lembar uang asli pecahan 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah, mesin pemindai, mesin printer, bahan baku kertas, setrika, dan yang terpenting ditemukan juga ratusan lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 50 ribu, hingga 100 ribu rupiah siap edar. Total uang palsu yang ditemukan di rumah tersangka yaitu senilai 40 juta rupiah. Setelah menemukan barang bukti yang diperlukan, wanita berusia 51 tahun itu kemudian digiring ke Poresta Banyuwangi beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka ternyata residivis atas kasus yang sama yang terjadi 11 tahun lalu. Jika pada kasus pertama tersangka membuat uang palsu untuk digunakan sendiri, kali ini uang palsu tersebut ia produksi untuk dijual dan diedarkan ke wilayah Jawa Timur pada musim lembaran nanti. Hasil scan yaitu palsu. Jadi depannya asli, belakannya palsu. Atau belakannya asli, depannya palsu. Dan produksi ini memang kita sudah mendapatkan versi lama, namun kejajakan waktunya memang menutupkan kejajakan penyelitikan yang panjang. Karena kuasanya yang bersangkutan sudah dua kali, berturut-turut dengan kasus yang sama di hari ini. Di mana di tahun 2010? Polisi masih mengembangkan peredaran uang palsu yang dibuat tersangka MW. Sebab ada dugaan uang palsu buatan tersangka sudah beredar hingga keluar wilayah Jawa Timur. Akibat perbuatannya mengelola industri rumahan uang palsu, MW terpaksa merayakan tebaran di dalam rumah tahanan Poresta Banyuwangi. Selain itu, wanita tamatan sekolah dasar ini juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, tepatnya Pasal 36 Junto Pasal 26 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan pembuatan dan peredaran uang palsu ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!